Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Senin 18 Desember 2023, bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat T. Ephesus 4 ayat 32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak warga kota besar begitu menikmati saat-saat berlibur di desa. Kebanyakan alasannya adalah suasana desa yang masih asri, lebih sehat, lebih aman, harga-harga lebih murah, dan penduduknya lebih rukun dan ramah. Tak heran dari statistik, usia warga desa lebih panjang dari warga kota. Meski dari fasilitas dan pendapatan kota lebih memuaskan, tapi dari segi kebahagiaan, khususnya berkaitan dengan kehidupan sosial, survei itu menunjukkan bahwa warga desa lebih bahagia. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang suka diperlakukan ramah. Saat kita datang ke satu tempat dan disambut ramah, entah oleh resepsionis, warga setempat, pemimpin, bahkan oleh sahabat kita sendiri, kita senang, merasa dihargai, dan suasana hati kita menjadi baik. Namun apakah kita juga suka berlaku ramah terhadap orang lain? Berapa sering kita hanya ramah kepada orang tertentu hanya karena tugas atau hanya saat butuh sesuatu dari mereka. Seperti halnya fakta di atas, keramahan nyatanya membuat orang lebih bahagia bahkan panjang umur. Tentu saja ini bukan hanya berlaku untuk mereka yang menerima keramahan, tapi juga yang memberikan keramahan kepada orang lain. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengontraskan antara kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan dengan keramahan, kasih mesra, dan pengampunan. Nyatanya keramahan sebagai bentuk dari kasih adalah penawar kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan lain-lain. Sebaliknya, bukankah banyak kepahitan, kemarahan, dan pertengkaran, bahkan fitnah terjadi hanya karena tidak ada sikap ramah dalam diri seseorang? Karena sikap tidak sopan, orang bisa marah dan bertikai. Karena ucapan yang ketus, orang menyimpan kepahitan. Karena sikap yang tidak ramah, muncul gosip. Tidak ada yang suka dengan kepahitan, kegeraman, fitnah, dan pertikaian. Kabar baiknya, kita bisa mengindari hal-hal itu dengan mempraktikan keramahan, kasih, dan pengampunan dalam hidup kita. Ketika kegeraman dibalas keramahan, fitnah, dan kepahitan digantikan pengampunan, pertikaian dibalas kasih, percayalah bahwa hidup kita akan jadi lebih bahagia, bahkan kita juga akan menularkan kebahagiaan itu kepada orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, lepaskanlah kekecewaan, luka batin, dan kepahitan dari dalam diriku, dan gantikanlah dengan hati yang penuh sukacita, sehingga aku bisa bersikap ramah dengan semua orang. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!